Intro Pemirsa dalam rangka menyambut Hari Anti-Narkotika Internasional atau HANI Tahun 2024, Kota Dumai ditunjuk sebagai tuan rumah oleh BNNRI untuk menggelar deklarasi anti-narkoba masyarakat, pesisir, dan juga perbatasan negara Indonesia Kegiatan ini digelar di Taman Bukit Gelanggang, Kota Dumai pada Senin pagi Deklarasi anti-narkoba ini diserukan secara hybrid oleh kurang lebih 4.400 orang dari wilayah pesisir dan perbatasan yang terdiri dari kelompok masyarakat, organisasi, pelajar, mahasiswa, ASN, TNI, PORI, dan SDI Stakeholder terkait BNN mengajak masyarakat untuk bergerak bersama melawan narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersinar-bersi narkoba Wali Kota Dumai, Pak Isar dalam sambutannya menyatakan terima kasih atas kepercayaan BNNRI untuk memilih Kota Dumai sebagai tuan rumah Deklarasi Anti-Narkoba Internasional Didinya mengatakan Pemku Dumai berkomitmen untuk melawan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Bersama TNI, Polri, dan BNN Pemku Dumai turut serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif bersih dari narkoba Bahwa orang melawan narkoba akan terus terdorakan Data menunjukkan bahwa negara tetangga menjadi kawasan masuknya narkoba terbesar yang beredar di Provinsi Riau Bagi kami di Kota Dumai, Hali sangat menghapirkan karena salah satu pikir masuk dan keluarga asbarang dan orang keluar negeri adalah kota kami, Kota Dumai Kota Dumai memiliki sejumlah pelabun yang langsung berhubungan kami dengan negeri Melaka Port Klang dan Port Dyson Selain daripada itu juga banyak tersebar pelabun-pelabun yang resmi yang lepas dari pengawasan pihak perwenang dalam ini kepelabunan Sehingga memungkinkan terjadinya kejulupan yang lepas dari patuan aparat Paisal menambahkan deklarasi antinarkoba dalam rangka peringatan HANI tahun 2024 ini Menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam melawan kejahatan narkotika Dari Kota Dumai, Klerunas melaporkan